Nah, ini favoritku nih, roti tape gulung. Dan bahannya roti tawar, ada telur. Bikin apa sih, C? Kita mau bikin roti tape gulung. Bagaimana caranya? Dilihatin ya. Nah, ini favoritku nih, Ini roti tape gulung. Dan bahannya roti tawar, ada telur, tape singkong, keju jadret parut, ada krim coklat, gula kastor, kayu manis bubuk, ada butter unsalted, dan ada susu cair. Caranya seperti ini, ada roti, tapi boleh juga roti yang ada pinggirannya juga boleh. Nah, praktis, ekonomis. Nah, ini bahan-bahannya, roti tape gulung ini yang jelas peyem. Kalau orang Bogor bilang peyem. Nah, orang Jawa bilang tape. Tape. Ini tapenya nyari yang panjang-panjang gini, ya. Tapi boleh juga, kalau anaknya itu, apa namanya, nggak begitu demen yang serat-serat. Ini disaring dulu, ya. Disaring sampai halus, dibejek-bejek. Nanti dibentuk panjang, itu juga bisa. Atau langsung begini nyel, juga bisa. Yang ini loh, Mas Adam. Iya, Mbak Indo. Ini bisa dikombinasi dengan keju. Coklat. Coklat. Kamu yang coklat, aku yang keju, ya. Oke. Pingkirin gini. Iya. Ini, setelah itu, digulung. Nah, digulung ini. Akan nggak terlalu terbuka, bisa dicubi-cubi dikit. Nah, buat nguncinya. Pingkirin gini. Pingkirin gini. Jadi deh. Kamu sudah jadi? Wess. Nah, kita gulung-gulung. Nah, kita tipisin. Nah, setelah itu. Nah, setelah itu. Nah, ini biasanya sih sebenarnya ini bikinan aku kalau Ivan berangkat sekolah. Iya. Bisa dicampur juga bisa, Cik. Nah. Sama coklat. Nah, setelah itu digulung. Boleh dikasih air, boleh dikasih putih telur, boleh juga. Biar nggak buka ya. Enggak, dibiarin aja gini. Tuh. Jadi deh. Aku sudah siapin telur. Telur. Terus. Kita cocok-kocok. Oke. Gampang banget ini bikinnya. Daripada ibu bosen, roti kasih selia doang. Kali ini ibu udah mau bikin yang beda. Mau nggak dipraktekin di rumah. Hasilnya seperti ini ya. Dan ini nggak boleh terlalu lama. Ya. Biar nggak hancur ya. Biar nggak hancur. Jadi harus cepat. Iya. Oke. Oke. Hmm. Oke. Pokoknya kelihatan coklat itu udah, Cik ya. Nggak perlu lama-lama juga. Oke. Dibolak-balik, dibolak-balik. Tuh, hasilnya kayak yang ini loh. Saatnya Bunda sama Um Adam rating. Gula kastor. Jadi dia kalau kena panas itu dia lelehnya lama. Gitu. Dan juga ini ada kayu manis yang udah dilembutin. Nanti kita campur di sini. Dijadikan satu. Nah. Kemudian kita aduk-aduk. Nggak. Oke. Gini. Nah, caranya dituplek nih gini. Dituangkan di piring. Kemudian. Ini gulung-gulung begini. Setelah merata. Baru deh. Dipindahkan. Gitu. Nah, dipindahkan dari satu di sini. Ini bisa menghasilkan cuan-cuan loh. Kalau buat anak-anak sekolah ini gisinya banyak nih. Gak repot ya. Gak ribet. Gak repot bikinnya. Betul. Gak mau makan waktu yang lama. Simple ya. Dan praktis. Praktis, ekonomis. Nah, stroberinya ce. Nih, neneng restorannya tuh kayak begini loh guys. Iya guys. Tuh. Cakep. Nah, selesai deh. Ini dia. Roti tape gulung. Buatan kita berdua. Bunda Indul, Dan. Suaminya Bunda Indul. Ala dapur ngebor. Masa aneh Mas Adam. Weee, enak reee. Yang mana ce? Yang katanya lah. Iya. Aku ini aja? Iya. Ini Ivan pasti doyan deh. Oh, pasti kesukaannya. Gini-gini nih ce. Ini dia. Tapi ada ide juga. Kalau gak mau tape, boleh pakai pisang. Tapi nan tape sih ya. Rasanya nanu-nanu. Ada rasa peiem, ada rasa coklat. Terus meltednya ada keju. Udah gitu gulanya manis ya. Coklatnya sih. Sama ada coklatnya gak? Hmm, enak banget. Kejunya. Enak, enak kan? Praktekin ya. Beneran, harus dipraktekin. Ini enak banget. Hmm. Baunya wangi, soalnya ada kayu manisnya ya? Hmm. 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 Yusuf. Hmm. Hmm. Huh. Yang. Hmm. Iyusuf.